Buat teman-teman yang sedang mencari sebuah ide untuk membuat sampul sebuah laporan Kali ini saya akan buatkan template cover atau sampul laporan dari powerpoint Ikuti terus sampai akhir bagaimana membuat dan melubahnya Saya akan bagikan juga template ini secara gratis di deskripsi video ini Buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya silahkan subscribe ya Saya akan terus berbagi ide-ide desain keren dalam bentuk file powerpoint ya Dan bagikan juga kepada teman-teman Oke kita mulai Untuk kali ini sampul yang saya akan buat adalah ukuran A4 Yaitu ukuran 21 cm x 29,7 cm Caranya kita ke menu desain Ini adalah file baru Oh ya sebelum mulai saya ingin sampaikan bahwa saya sudah menyiapkan Ini adalah warna skema warna yang saya siapkan Itu idenya dari sini ya dari coloradobe.com Ini banyak sekali contoh-contoh dari Adobe Variasi warna ya Jadi saya ambil saja salah satunya Kebetulan saya suka yang ini kombinasi warnanya Nanti akan kita terapkan warna ini di warna sampul kita Oke kita ke desain Kemudian slide size Ini kita pilih custom size Kita pilih portrait dulu berdiri sampulnya saya ya Lebar A4 itu 21 kemudian tingginya 29,7 cm Oke kita maximize Oke ya Kemudian kita bersihkan dulu Ya seperti ini Ya ini sudah kita punya ukuran kertas A4 ya Kemudian saya akan insert dengan bentuk segi 4 Sampai penuh seperti ini Ya Kemudian saya akan edit point ya Klik kanan edit point Kemudian saya tambah 1 point disini Add point ya seperti itu Kemudian yang ini Saya delete ya Delete point ya jadi miring ya Sekarang bentuknya sudah miring ya Kita klik kanan format shape Kemudian hilangkan garisnya nolain ya Kemudian saya akan duplikat ini Duplikat ya seperti ini Ya ini akan kita potong Sementara saya ingin tahu tengah-tengahnya dimana ya kira-kira disini ya Jadi saya akan insert lagi Bentuk shape Ya mulai dari tengah-tengah ini Ya ini ke bawah Ya Ini akan saya potong Jadi yang belakang ini saya potong dengan yang depan Saya copy dulu ini Copy nanti Kita paste lagi Nah cara memotongnya Nah cara memotongnya yang belakang ini Kita Saya kasih warna yang lain dulu Yang Ini misalnya Potong dengan yang biru Sambil tekan shift Kemudian kita pilih format Dan kita subtract ya Seperti itu Oke Tadi yang bentuk aslinya Sebelum dipotong Saya sudah copy ya Jadi sekarang tinggal ctrl V Paste Ada lagi Nah Sekarang saya akan potong yang ini bagian ke atasnya Sama caranya Saya kecilkan dulu Saya buatkan Ya Nah ini untuk memotongnya Sudah kita buatkan Yang bawahnya kita ganti warna dulu Ya seperti ini Yang biru muda ini kita potong Klik Consive Klik yang atasnya Kemudian kita subtract Oke Nah Jadi kita sudah punya dua bagian Yang beda warna ya Yang ini kita Gunakan untuk shadow Ya untuk bayangan Pakai warna Hitam Tetapi kita transparan sedikit Kita atur Transparansinya Sampai 30% Kemudian Kita klik menu disini Kita pilih Soft edges Kita naikkan ke 5 point ya Kemudian yang ini kita simpan di atasnya Ya seperti ini Kita atur posisinya Oke ya Sudah sekarang Kita punya sebuah bayangan Kita atur ulang lagi Terlalu jauh Ya seperti itu Lanjut ya teman-teman Kemudian saya akan membuat lagi sebuah bentuk segi 4 di atas sini Simpan di tengah-tengahnya Kita hilangkan garisnya Kemudian saya akan pilih warna yang Ini ya Oke seperti itu Cukup Kemudian saya akan buat Hiasan lagi Bentuk lingkaran Kita ambil shape bentuk lingkaran Sambil tekan shape ya Seperti ini Ya kira-kira Cukup disini Hilangkan garisnya Kita kasih warna putih Kemudian transparansinya kita naikkan ke 50% Ya seperti itu Saya duplikat Ctrl D ya Lingkaran ini Kemudian transparansinya kita nolkan Jadi putih Ya Saya jom dulu Kita atur posisinya Oke Sudah tengah-tengah Setelah itu saya duplikat lagi Supaya kelihatan saya ganti warnanya dulu ya Ya Ganti warnanya dulu Kita kecilkan Oke simpan tengah-tengah Setelah itu kita pilih Ganti Dengan picture Insert picture Saya Cari gambarnya dulu Kita pilih Image Saya ada gambar kota ya Mungkin yang ini ya Untuk contoh saja Nah ini Tinggal kita atur posisinya Karena gambarnya lebih besar Dan pada lingkaran ini Kita atur ya Clap dan rightnya Sehingga dia Proporsional ya Tidak gepeng Oke Seperti ini Kita lihat Oke ya Bentuk dasar dari Cover kita Sudah kelihatan sekarang ya Teman-teman Kemudian 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 saya akan buat Siasan lagi Di bagian bawahnya Set Bentuk bulat saja Seperti ini Ya Nanti kita Kemudian Hilangkan Nol lain Kita kasih shadow Kalau tidak usah kasih shadow Karena shadow Biasanya kalau kita print Itu Tidak akan terprint Makanya kita Kalau mau buat shadow Manual seperti tadi Kita ganti dengan warna Utama kita Saya duplikat Duplikat ya Kemudian saya akan Insert Icon Saya punya icon Misalnya seperti ini Ini teman-teman silahkan ya Iconnya apa yang menyesuaikan Dengan laporannya Misalkan laporan keuangan Ya tentu tentang Keuangan ya Contoh saja Saya Isikan icon Disini Oke Kemudian saya Insert lagi Icon yang kedua Nah ini kita Kecilkan Bagaimana membuat Icon Silahkan Cek di Video saya Yang lain Ada saya Buat tutorial Bagaimana Mendown-down Icon Membuat icon Sehingga bisa kita Robah-robah Warnanya Seperti ini ya Ini kita ganti Warna putih Oke Insert lagi Kita Kecilkan dulu Kemudian Kita tempatkan Di atas ini Atur Ukuran Dan posisinya Ya teman-teman Oke Seperti ini Ganti Warna putih Ya Seperti ini Selanjutnya Saya akan Memasukkan Lambang ya Untuk Kopor kita Atau sampul kita Ini Saya pakai Lambang Terserah 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 nanti Teman-teman Kalau kuliah Yang lambang Universitasnya Kebetulan Saya di Kalimantan Utara Saya pakai logo Kalimantan Utara Format PNG Ya Saya Sumpah di sini Kemudian Kita Kasihkan Textnya Misalnya Ini Nama kantornya Baperda Danditbang Ya Oke Saya akan Buatkan Ini rata kanan Kemudian Jenis hurufnya Pilih yang tebal Saya pakai Dua tambor Oke Kemudian Hurufnya Saya pakai Warna Utama kita Size Kita Naikkan Ke 20 Saya Ctrl D Duplikat Kita Kecilkan Size Oke Seperti ini Ya Kita kasih Warna yang kedua Mungkin Ya Coknya Lanjut Di sini Saya akan Insert Text lagi Simpan di sini Kemudian rata kanan Kita tebalkan Size Size Ke 24 Colournya Warna putih Ya Seperti itu Ini Kurufnya Saya pilih Mont Red Ya 20 Kita atur Posisinya Tengah Tengah Oke Seperti ini Caranya Kalau kurang Begini Ya Garak Antar huruf Kita Carankan Kemudian Saya akan Buat lagi Di bawah Di bawah Di bawah Seperti ini Laporan Di bawah Atau langsung Tahun Anggaran Saja Seperti itu Saya akan Pakai Jenis Kuruf Mont Serat Juga Kita Ganti Ini Warnanya Kita atur Rata kanan Kemudian Terserah Nanti Textnya Teman-teman Tambahkan Sendiri Ini Sekedar Contoh Ya Seperti ini Oke Kita kasih Warna Yang agak Pucat Ya Oke Cover kita Saya rasa Sudah cukup Sudah selesai Kita cek Rapihannya Nah Jadi Seperti ini Ya Teman-teman Tinggal Teman-teman Download Tinggal Ganti Textnya Ganti Logonya Gambarnya Kemudian Tinggal Print saja Ya Saya membantu Membuatkan Template Design Cover Yang keren Ini Silahkan Nanti Teman-teman Download Ya Ada link Saya kasih Di deskripsi Video ini Karena Yang paling Susah Adalah Kita Membuat Layout Desainnya Buat teman-teman Yang mungkin Agak Kesulitan Silahkan Ya Saya Kasihkan Ini Secara Gratis Mohon Dibantu Juga Bagi yang Baru Ketemu Dengan Channel Saya Subscribe Share Ke Teman-temannya Siapa Tahu Ini Bermanfaat Ya Buat Mahasiswa Yang Akan Membuat Cover Laporan Atau Bapak Ibu Di Instansi Pemerintah Juga Akan Membuat Laporan Bulanan Tribulanan Silahkan Atau Teman-teman Di Kantor Instansi Swasta Akan Membuat Laporan Juga Silahkan Download Karena Ini Mudah Sekali Saya Buatkan Di Powerpoint Saja Ya Tidak Perlu Keahlian Untuk Menggunakan Desain Grafis Software Desain Grafis Seperti Photoshop Atau Adobe Illustrator Dengan Powerpoint Sudah Cukup Sekian Sekali Lagi Mohon Subscribe Bagi Yang Baru Ketemuan Saya Mohon Share Comment Apabila Ada Pertanyaan Yang Kurang Jelas Berbagi Tak Pernah Lugi Hidup Harus Jadi Solusi Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh